Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang sudah jarang banget ya abang-abang yang lewat jualan kue putu yang pakai cetakan bambu Disini aku akan membuat kue putu ayu yang sangat mudah banget tanpa cetakan bambu Disini aku menggunakan daun pisang ya untuk mencetaknya Mau tau gimana cara buatnya? Saksikan terus ya video aku ini sampai dengan selesai Tapi sebelumnya yang belum tekan tanda subscribe, tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku Bahan-bahannya disini aku pakai skrapat gelas air panas atau 130 ml Kemudian aku menggunakan pewarna makanan, perwarna hijau dan juga gula merah secukupnya Dan 200 gram tepung beras yang sudah aku kukus selama 10 menit ya Langsung saja ke proses pembuatannya Air aku tambahkan dengan pewarna makanan Kemudian aku aduk agar merata Jika sudah rata langsung saja aku tuangkan ke dalam tepung berasnya seperti ini Kemudian aduk-aduk Aku tuangkan semua saja ya agar lebih cepat Aduk-aduk sampai benar-benar merata ya Disini aku menggunakan tangan saja ya untuk mengaduknya seperti ini Agar lebih cepat merata adonannya Dan aku pastikan ini tanganku sudah cuci bersih ya Adonannya memang seperti ini ya bun Tidak kalis dan adonannya bergerindil ya Kemudian agar halus adonannya aku saring terlebih dahulu ya Seperti ini Ini adonannya sudah disaring seperti ini ya Lebih halus adonannya Untuk mencetaknya aku disini menggunakan daun pisang Yang sebelumnya sudah aku garang dan aku gunting seperti ini Kemudian agar sama rata ukurannya Disini aku menggunakan botol stah Lalu aku gulungkan seperti ini ya Sampai ujung Setelah itu aku keluarkan botol pastanya Secara perlahan saja Lalu aku strapless ya ujungnya Agar tidak bubar daunnya seperti ini Lakukan sampai dengan selesai ya Untuk membuat catakan kue putunya Sampai jumpa di video selanjutnya Jika sudah selesai Langsung saja aku masukkan ke dalam kukusan seperti ini ya Kemudian aku masukkan adonannya Seperti ini Setengah bagian terlebih dahulu ya Setelah setengah Kemudian aku isi dengan gula merah Seperti ini Untuk mengisi gula merahnya Sesuaikan selera bunda di rumah saja ya Jika sudah dimasukkan gula merah Lalu aku masukkan kembali Adonan hijaunya seperti ini ya Sampai dengan penuh Lakukan pengisian adonannya Sampai dengan habis ya Jika sudah selesai semua Seperti ini Kemudian disini akan aku naikkan Ke atas air yang sudah aku didihkan sebelumnya Seperti ini ya Kemudian kukus selama 10 menit ya Setelah 10 menit ini sudah matang Kemudian aku diamkan terlebih dahulu ya Sambil menunggu kue putunya hangat kuku Disini aku akan membuat baluran kuenya Disini aku menggunakan Kelapa parut setengah tua Dan aku campurkan dengan sedikit garam Dan juga satu lembar daun pandan Kemudian aku aduk-aduk seperti ini ya Setelah itu aku kukus Seperti ini dikukus selama 10 menit saja ya Disini aku akan membuat takir Wadah kuenya ya Agar lebih cantik Disini aku cetak Menggunakan piring seperti ini ya Disini aku buat dua lapis daunnya Seperti ini Kita lihat berbentuk gula Kemudian aku lipat menjadi dua bagian Seperti ini Kemudian aku lipat kembali Seperti ini ya Jadinya Aku rapikan Ujungnya ya Agar Sama rata Kemudian kita lihat Ujungnya Kita ambil Kemudian aku lipat seperti ini ya Kita lihat ya Setelah itu aku balik Secara perlahan saja ya Untuk menekannya Oh ya Jangan lupa Daunnya sebelum dibentuk seperti ini Digarang terlebih dahulu ya Di atas kompor Atau bisa juga dijemur ya daunnya Agar tidak cepat robek ya Daunnya pada saat dilipat Sudah jadi Seperti ini Aku sisikan terlebih dahulu Ini kue putuhnya Sudah hangat kuku Langsung saja aku angkat Dari kukusan Seperti ini ya Kemudian disini aku buka Dari daun pisangnya Seperti ini ya Secara perlahan saja Seperti ini Lakukan sampai dengan selesai ya Untuk membuka daunnya Kita lihat Kuenya sudah jadi ya Seperti ini Untuk balurannya Sudah matang ya Sudah 10 menit Lalu aku angkat Langsung saja aku tata Di atas takir yang sudah aku buat tadi Seperti ini Agar lebih cantik kuenya ya Sudah siap untuk disajikan ya Kue putuhnya Kue putuh ini hanya menggunakan dua bahan saja Yaitu tepung beras dan juga gula merah ya Disini aku menggunakan gula aren Agar lebih enak rasanya Ini sangat mudah juga buatnya Dan juga bahannya sangat ekonomis banget ya Gimana Bunda di rumah pasti bisa ya Cara membuatnya Selamat mencoba Dan semoga bermanfaat ya Jika suka dengan resep aku ini Bisa teman-teman share ke media sosial teman-teman di rumah ya Terima kasih sudah menonton video aku ini Sampai dengan selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video